Dua warga di Kecamatan Konang, Bangkalan, Jawa Timur terpaksa berurusan dengan polisi usai kedapatan membawa senjata api dan senjata tajam saat pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Bangkalan, Madura, Jawa Timur Rabu lalu sempat diwarnai kerisuhan. Polisi menangkap dua warga yang kedapatan membawa senjata api dan senjata tajam. Penangkapan keduanya ini terekam kamera warga. Satu pelaku langsung ditahan, sementara pelaku lainnya yang diketahui sebagai mantan kepala desa dibebaskan karena memiliki surat kepemilikan senjata api. Polisi menyebut, keduanya mengaku membawa senjata api dan senjata tajam dengan alasan untuk menjaga diri. Dari tahun pelaku, petugas menyita senjata api jenis revolver dan enam butir peluru serta senjata tajam. Yang bersangkutan ketika berada di tempat parkir, diketahui ada sesuatu yang mencurigakan yang diselipkan di balik bajunya. Kemudian anggota pengamanan DPS, Wilkades, memeriksa yang bersangkutan dan diketahui yang bersangkutan membawa senjata api, jenis revolver, beserta senjata tajam. Sebelumnya, pemilihan kepala desa di 14 desa di Bangkalan digelar pada Rabu kemarin. Polres dan Kodim Bangkalan memperketat pengamanan di lokasi pencoblosan hingga selesainya penghitungan suara untuk mengantisipasi kericuhan. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan Jawa Timur.